Halo guys, Studio T2 jadi TOS Earbud yang punya desain estetik yang saya coba di tahun 2002 ini dengan menghadirkan fitur Active Noise Cancelling TOS ini punya dual beamforming mic dan dripper besar 8mm untuk menghasilkan kualitas suara high quality dan powerful TOS ini menjadi yang pertama yang saya coba dari brand Studio, dimana mereka merupakan brand asal Swedia yang sudah menyediakan produk audio berkualitas premium sejak tahun 2022 saya semangat banget buat nyobain TOS ini dan apa pengalaman saya setelah dipakai dengerin musik dan nelpon hayuk kita mulai so, di dalam paket pembelian saya dapat kartu registrasi produk yang ditempel di bagian belakang box dan saat box ini dibuka, ini dia TOS Studio T2 yang kesan pertamanya wow, sekali lagi, desain charging gas dan earbudnya ini nyentrik nih kan next, saya dapat 1 lap kecil jadi nambah kesan mewah nih kan selanjutnya dapat extra ear tips, total ada 3 pasang nih next, ada kabel USB-C untuk ngisi baterai dan terakhir dapat buku panduan Studio T2 pada dasarnya punya 4 varian warna pertama ada warna jade, lalu ada warna sand, ada warna white dan black seperti punya saya ini kalau dari desain, TOS ini punya desain stylish dengan bentuk yang estetik apalagi finishing matenya ini terasa lembut dan terlihat bersih banget jadi terasa premium gitu kan saya suka dengan bentuk lekukannya ini karena terlihat beda dari TOS basic umum lain gitu ya kalau dari kemudahan pakai, mudah nempel di kanal telinga, fit banget nih kan apalagi dengan ear tips silikon yang udah disediain cukup banyak nih untuk build earbudnya sendiri dari material polikarbonate yang terasa solid dan bobotnya juga ringan cuma 5,3 gram aja nah di bagian atas ini sudah ada permukaan untuk touch control lalu di bagian sisi atas, masing-masing sudah ada dual microphone serta ada mic khusus yang digunakan untuk fitur ANC sama hanya untuk charging case-nya ini punya bentuk oval dengan build solid ditambah punya kesan praktikal gitu dengan menyediain tali gantungan ini tenang aja, cover atasnya ini gak ada goyang-goyang dan magnetic covernya ini juga kuat jadi gak bakal khawatir kebuka gitu ya meski digantung saat dipakai olahraga misalnya nah di bagian belakang sudah ada satu indikator dan satu port USB-C buat ngisi baterai yang nanti kita bahas so secara keseluruhan, mulai dari bentuk dan desain TOS ini nyaman banget buat digunakan lama juga gak ada sakit terlebih dia juga udah splash proof jadi gak bakal khawatir kena cipratan atau kena keringat studio T2 menggunakan mode pengoperasian touch control untuk area sentuhnya sendiri terbilang cukup luas jadi gampang buat disentuh saat dipakai kita bisa angkat dan tolak telepon bisa play dan pause music kemudian free views dan next song dan yang lebih penting bisa naikin dan nurunin volume langsung dari sini biar gak ribet termasuk untuk mengaktifkan mode ANC dan mode ambient yang nanti performanya kita bahas lalu, gimana dengan kualitas suaranya? studio T2 menggunakan dynamic audio driver dimana ukuran drivernya sendiri terbilang cukup besar bagi saya yaitu 8mm review saya dari kualitas audionya ini studio T2 menghasilkan bass dan high yang bagi saya terdengar impresif TOS ini punya karakter suara V-shape tapi gak terlalu kurang di mid-range yearband tetap memberikan depth dan detail yang tajam ketika dengerin musik saya tetap bisa membedakan instrumen dengan baik misal lagi, yearband ini dipakai nonton Netflix pun efek-efek suara film terdengar dengan baik so, salah satu fitur penting yang ditawarkan studio T2 adalah fitur active noise cancelling pada dasarnya, yearband ini bisa dipakai dengan 3 mode pertama ada mode ANC off dimana fitur noise cancellingnya ini mati dan semua suara background atau noise dari belakang bakal terdengar di mode off ini so, yang kedua ada mode ANC on yang mana fitur ANC aktif dan performanya juga bagus misal, kita lagi di dalam mobil suara mesin udah pasti terblokir agar saya tetap fokus ke lagu-lagu yang lagi di putar gitu dan yang ketiga ada mode ambient yang cocok banget diaktifkan misal ketika kita lagi ngobrol atau saat dipakai bersepeda di jalan ini penting banget biar kita juga aman gitu ya saat olahraga bersepeda nah, jadi di mode ini suara background bisa masuk lebih jelas kita bisa aktifkan tiap mode ANC ini dengan cara menahan touch control selama 2 detik yang nanti akan keluar suara ding gitu menandakan tiap ANC sedang aktif seperti yang saya bilang di awal studio T2 punya dual beamforming mic kelebihan dari mic ini bakal memblokir suara bising sekitar agar suara kita jadi jelas bagi orang yang mendengarkan suara kita di telpon nah, dari pengalaman saya saat dipakai buat nelpon biasa dan nelpon whatsapp via wifi suara kita terdengar jelas dan renyah ini bagus buat dipakai meeting online juga ini dia contohnya kan so guys, ini dia untuk performa dari dual beamforming microphone dimana saat ini saya sedang nelpon biasa dan suara yang sedang agandengat ini merupakan suara dari TWS studio T2 itu sendiri nah, untuk rekamannya sendiri saya rekam di smartphone yang menerima panggilan jadi saat ini akan sedang dengerin suara saya murni dari telpon yang sedang connect ke studio T2 gimana untuk hasil performa dual beam microphone ini so, terakhir yang ingin saya bahas dari ketahanan baterai dimana studio T2 bisa dibilang jadi salah satu TWS dengan daya tahan baterai yang lama dalam sekali pengisian ke earbud saya bisa dapat sekitar 7 jam dan kalau ANC-nya itu aktif gitu ya sambil mutar musik sekitar 6 jaman nah, sementara jika sampai baterai di charging case habis dimana saya bisa ngisi earbud 3-4 kali lagi gitu ya total yang bisa saya dapat bisa sampai 36 jam dan ini udah awet banget buat nemenin agen seharian penuh so, jadi apa pengalaman? saya setelah menggunakan studio T2 yang pertama studio T2 punya desain stylis dengan bentuk yang terlihat estetik TWS ini punya build bagus nyaman juga buat dipakai lama kualitas suara buat dengerin musik bagus sudah ada fitur ANC yang bekerja dengan baik kalau ada dual microphone dan yang penting lagi baterainya juga awet link pembelian ofisial studio ada di deskripsi video sampai ketemu di video selanjutnya kan wassalamualaikum